Hai apa berapa kaki biasa ini tercadang 20-20 berarti lima sapi berarti waduh ini yang dipotong ini Pak ya potongan kalau ini yang ini gede ini pentungan gini pentungan gini mungkin hampir 90-an lebih kecil rupiah di sini sum-sum itu gratis ya kalau masih ada orang-orang percanaan khusus ya minta yang requestnya gimana los berarti sini losdol losdol gini Assalamualaikum dulur jumpa lagi dengan Cak Sapi di rafahrul channel kali ini masih di kota Malang ya di sini aku dapat rekomendasi dari teman-teman katanya ada makanan kesukaan saya yaitu soto kekil di samping kiri saya ini ada soto kekil cakman yang kikilnya kayak pentungan gede-gede terus kalau digoyang itu bisa bergoyang kikilnya wah untuk lokasinya ini ada di Jalan Joyo Agung ya nomor 55 Merjosari Malang biar enggak repot nanti Samen tak kasih link Google Pubnya aja di kolom deskripsi biar Samen kesinnya nggak nyasar penasaran dengan lonong kikil cakman ini langsung kita kesana kita pesen dan kita nikmati gimana rasanya Monggo dahar yuk ternyata ini baru buka teman-teman ngawiti saya wah ini persiapan kelihatan ini ya tergantung juga ya Hai bismillah Hai Masya Allah kelihatan kikilnya ya Oh wow Oke ini dipindai Pak ya ini biasanya habis berapa berapa kaki biasa ini terkadang 15 15 kaki 20-20 berarti lima sapi berarti waduh ini yang dipotongin ya potongin mantap bos Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah ini dengan Bapak siapa ini cakman Oh cakman asli mana aja asli Malang asli Malang ini jualan apa ini Cak lontong kikil lontong kikil sama sama segobebet sudah lama ini jualannya Cak hampir satu tahun hampir satu tahun hampir satu tahun tempatnya juga disini tempatnya sini mulai awal disini sampai sekarang ini ya sampai sekarang Insya Allah itu bukanya jam berapa Cak bukanya antara jam 2 jam 2 siang 12 siang sampai sampai jam 10 malam jam 10 malam terus ngomong-ngomong satu porsi lontong kikilnya berapa harganya Pak lontong kikil yang biasa langsung campur itu 15.000 15.000 kalau kalau yang super 20 itu dipisah antara lontong sama kikil Oh berarti yang 20 itu yang dipisah dipisah kalau yang 15 dicampur dicampur kalau yang gini beronggal-beronggalan ini ada sekitar mulai dari yang kecil beronggalan gini Rp40.000 Rp40.000 kalau agak besar gini ini Rp50.000 nyampe 60 lihat besar kecilnya berarti lihat ukurannya lihat ukuran lihat ukuran lah kalau ini panjang ini gede ini pentungan gini pentungan gini mungkin hampir 90-an lebih hampir 90 lebih berarti 90 ke atas berarti ya walaah mantap ini ya terus nasi babatnya berapa harganya Pak nasi di babat 13 itu ada babat ada gudek kerencengan daging sambal lalapan jadi itu campur campur sama serundeng juga kelihatannya kok mantap itu juga oke Pak terima kasih atas waktu ini oke mungkin-mungkin jaga akan sampai kita Mbak Rame lancar rezeki ini Barokah Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berarti ini ditimbang dulu Cak berarti ya iya ditimbang dulu oke biar ditimbang biar tahu harganya iya iya waduh harganya berapa gak syukur apa namanya bilang sekian enggak siap berarti ditimbang ya Pak oke cari berkahnya aja ya oke ntar timbangnya dulu ya iya oke ini sudah-sudah tadi berapa itu yang itu habis ditimbang ini saya timbang ini kalau ini 50 50 kalau yang satu itu yang milik saya itu yang ini 60 60 oke siap oke dicampur aja kalau nyampur biasa Pak iya dicampur buahnya itu agak cokelat gitu Pak iya merah atau gimana ya merah ya merah 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 berarti ini lain daripada yang lain kelihatannya tanpa santeng bukan santeng tanpa santeng berarti ada aku pernah joliputan agak kemerah-merahan iya kelihatannya kok empuk gitu Cak mana banget 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 ya pakai banget berarti banget banget ada ada yang tengah ada sedang minta konsumennya apa minta yang empuk atau yang keras ada ada berarti terkantung request request juga ya request-nya apa gini aku habis itu terus dituang kalau porsi sekian harus yang dicampur ya hai 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 merahkan merah bener ya merah warnanya oke tapi kalau dibuka sama harganya sama-sama sama 15 15 kalau nggak pakai londong sama-15 sama-sama oke nantiin yang 15 ya yang ini yang bisa porsi 20.000 20.000 oke untuk orang-orang pesanan khusus ya ya minta yang request-nya gimana loss berarti sini loss doll loss doll gini oke kalau ingin nambah kuah monggo silakan boleh free ya kalau makan di sini lho iya oke ada kalau minta sum-sum ini nanti nanti kan dipotong nah ini potong sum-sum ya terkasih gratis berarti ini nanti bisa dipotong ya bisa bisa dipotong oke oke mantap kalau udah makan Oh Pak dipotong sum-sumnya diminta siap 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 oke oke ini dia pesan aku teman-teman teman-teman ya lontong kikil dari Cakman ini pesan aku harganya 60.000 rupiah teman-teman ya karena saya minta yang porsi kikil pendungan kayak pendungan ini Hanuman disini juga nanti bisa minta dipotongkan sum-sumnya teman-teman ya jadi teman-teman bisa menikmati sum-sumnya juga untuk porsi yang standar itu harganya 15.000 rupiah kalau yang spesial itu 20.000 rupiah cuma lontong sama kikilnya itu bisa jadi mangkuknya sendiri-sendiri langsung saja kita nikmati gimana rasa dari lontong kikil Cakman ini ya aku mau menikmati kuahnya dulu warna kuahnya ini agak ke merah-merah kecoklatan ya bismillahirrohmanirrohim monggo seger sedap mantep pokoknya terus kikilnya juga ya ampuk gitu ya gelinjur digoyang ini bisa bergoyang kayak gini lu lu lihat kan mau mantep ini ini terasa mau pengen dimakan ini langsung kita nikmati pakai lontong aja dan kita racik diurut nibisnya seger nih hai 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 kikinya saat dimakan itu ya nggak ada perlawanan belas ngelewenger setelah tak racik tadi tambah mantep pedes manis dari satu sama gurunya klop apalagi pas waktu di kota Malang ini ya hujan-hujan kayak gini cocok banget makan lontong kekili cakman untuk ini juga aman ya nggak bau terus kolesterolnya nggak terlalu karena kuahnya ini nggak terbuat dari santan juga Apalagi tadi tak kencur di jeruk nipis ya Ah mantep hai 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 ini tak minta dipotongin sama cakman ya biar nanti ada sum-sumnya pakai tangan aja ya saya tadi sudah wesok sambil nunggu sum-sumnya datang kita kreket-kreket nah ini teman-teman ini sudah selesai dipotong sama cakman ya ini tinggal dikocok saja kayak gini dan ini sudah dikasih kuasa macamannya ya jadi enak bismillahirrohmanirrohim nyuruput jum-jum mantap melencernya oke telur saya sudah menikmati ya gimana rasa dari lontong kikil cakman ini dari segi rasa menurut saya mantap oke dan juga rekomendasi banget ya kalau berkunjung ke kota Malang ini kuliner wajib yang saya mencoba ya khususnya ke arah batu lewat pinggiran nah terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya dan buat teman-teman yang baru nonton video saya jangan tentu subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya dan jangan lupa follow IG saya rafa agro channel salam semangat dari rafa agro channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati